Seorang sopir pekerja catering yang baru selesai mengantarkan pesanan ke arah Cilengsi harus menerima bogem mentah dari Oknum TNI yang tidak terima karena mobil jenis Toyota Rush yang dikendarainya disalip oleh PKA jenis Grandmas. MAF, 22, sopir Grandmas mengaku kaget saat dirinya menyalip mobil yang dikendarai oleh Oknum TNI tersebut tiba-tiba dihalau dan mendapatkan bogem mentah dari Oknum TNI alberinisial K tersebut. Lebih lanjut MAF mengatakan, tiba-tiba mobil Toyota Rush tersebut menyalip mobil Grandmas yang dikendarai MAF dan berhenti di depan mobil Grandmas dengan maksud menghalau, tanpa ada kata apapun Oknum TNI tersebut langsung melayangkan pukulan ke bagian hidung MAF hingga berdarah. MAF menyebut, akan membawa kasus ini ke polisi dengan bukti rekaman dan visum yang dilakukannya, saya merasa tidak salah, makanya saya tidak terima dipukul seperti ini. Saya akan membuat laporan ke Polsek Cilengsi, tutupnya. Sementara, Fahmi, 41, yang merupakan bos catering tempatnya bekerja sekaligus pemilik mobil menyesalkan tindakan arogansi yang dilakukan oleh Oknum TNI tersebut. Dia meminta agar Oknum TNI tersebut bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Jangan lupa subscribe ya!